Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing guys ya kepada teman-teman gimana sih bang tutorialnya mengecek fungsi fitur yang ada pada HP Xiaomi Redmi 9T. Nah disini kita ke telpon atau ke panggilan kita dial kode bintang pager bintang pager lagi 64663 pager bintang pager bintang dibawa masuk hardware test dan disini totalnya ada 38 fungsi yang bisa kita cek disini guys ya ada 38 namun disini saya tidak mengecek semua saya hanya mencontohkan beberapa dan yang umum-umum saja. Contohnya seperti kamera saja, nah ini main kamera test 0 atau kamera intinya atau kamera belakangnya ya. Oke, take picture. Nah oke kalau oke pas dia akan mengecek kamera yang satunya lagi ini kamera hitam putih. Kamera hitam putih itu yang ini tadi untuk main kameranya yang belakang ini ini kamera hitam putih take picture oke pas kemudian ini makro kamera test 3 oke take picture oke nah untuk makro kameranya itu yang ini ya. Nah tuh yang ini untuk makro kamera oke take picture kalau oke pas oke disini ultra kamera 4 yang ini tuh disini totalnya ada 4 kamera yang di belakang ini oke kalau oke silahkan pilih pas dan ini kamera depan. Oke dan ini di foto kamera test ini masih menggunakan inti kamera atau main kamera yang ini hanya saja ini ada 2 mode guys ya yaitu di foto kamera test coba take picture dan oke pas dan dia akan otomatis mengecek fungsi selanjutnya. Oke gitu guys ya nah untuk kamera hitam putih itu yang ini tadi ya dep kamera test oh ini kamera hitam putih nah kalau misalkan tidak bisa tinggal kita file kan aja maka disini nanti akan XX kayak gini itu menandakan gagal di cek tapi kalau bisa silahkan pilih pas oke kayak gitu. Dan nah kan oke disini apalagi yang bisa kita cek kayak task screen ini dihijaukan aja kalau misalkan terjadinya ghost touch kayak gitu kan pada HP ini atau layar sentuhnya error atau berfungsi sendiri tanpa kita sentuh dia akan hijau-hijau sendiri. Nah ini kan tidak ya kalau ini sudah penuh hijau nya ini ini akan langsung otomatis mengecek fungsi selanjutnya yaitu mengecek LCD. Nah ini kita bisa mengecek LCD lewat pengecekan satu warna kayak gini kayak misalkan ada tompel atau ada noda atau ada bercak kayak gitu kan atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada daerah LCD nya ini. Ini akan jelas kelihatan kalau di gambar wallpaper kan itu enggak terlalu jelas kelihatan guys ya. Nah kalau disini kan itu kelihatan kalau misalkan ada dan ini tidak ada. Oke dan juga kalau LCD task screen pernah diganti biasanya ya kita akan tahu guys ya semakin bagus warna yang ditampilkan semakin bagus pula gambar yang dihasilkan. Dan ini ini memang masih ori pabrik untuk LCD nya ini. Oke itulah pengecekan LCD kita paskan aja kemudian kita kembali. Nah ini bisa mengecek banyak guys tapi saya tidak cek semua coba proximity sensor. Di sini coba kita dekatkan tangan kita kita jauhkan dan ini berarti kalau tes pas kayak gini sensornya normal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian apa lagi yang bisa kita cek Wi-Fi bisa kita cek juga di sini. Tuh Wi-Fi address kemudian Wi-Fi AP scan dan ini akan men-scan beberapa Wi-Fi yang jaringannya ada guys ya. Seperti ini jaringan gue ini John itung. Oke dan otomatis untuk ininya aktif sendiri guys ya padahal untuk jaringan Wi-Fi nya tadi saya matiin ya. Ketika kita mengecek Wi-Fi nya itu langsung hidup otomatis guys tadi untuk settingan Wi-Fi atau jaringan Wi-Fi. Oke coba kita scan lagi. Nah itu ada beberapa ya ini Wi-Fi ku kemudian Nur Asyifa. Oke kita paskan aja kita matikan aja lagi untuk jaringan Wi-Fi nya. Kemudian di sini keyboard tes. Nah kalau dipencet ini itu hilang kalau berfungsi. Volume bawah volume atas tadi sudah kemudian power. Nah berarti oke. Dan ini mengecek vibrasi atau getarannya. Continue vibration coba. Tuh begetar guys ya. Ini kan bisa kamu lakukan juga kalau kita ingin membeli HP second atau HP bekas secara COD. Entahlah kita dapat promosi itu dari Facebook atau di grup jual beli lapak kayak gitu kan di Facebook. Kemudian orang yang jual ngajak COD. Nah teman-teman bisa menggunakan kode dial khusus untuk HP Redmi 9T ini kode dial ini untuk mengecek beberapa fungsi fiturnya. Jangan sampai nanti pas dibeli datang ke rumah ada yang gak berfungsi. Contohnya kayak task screen aja. Kalau kita gak mengecek task screen secara keseluruhan. Kalau kita lihat-lihat sebentar aja langsung kita bayar. Pas pulang eh ternyata di bagian tertentu ada yang gak berfungsi pada task screennya kan. Sayang gitu nah. Oke jadi ribet lagi kita menghubungi penjualnya kayak gitu. Nah kalau penjualnya mau gak apa-apa. Nah biasanya kalau penjualnya udah gak bisa dihubungi dan itulah kita jadi ribet guys ya. Repot juga dan bahkan kita akan rugi kayak gitu. Oke coba turn off vibration. Otomatikan getaran. Oke. Start random vibration. Oke disini. Disini oke guys ya. Oke. Tuh. Ada beberapa main mic test. Coba test. Test. Kalau ada suara perhatikan ini kayak speedometer ini. Jarumnya naik. Nah berarti untuk mikrofonnya oke-oke saja guys ya. Kemudian disini top mic atau ini mic yang ada di test, 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 test. Oh mic yang ada di atas. Jadi untuk mikrofonnya ini ada dua guys. Kayak gitu. Kemudian ini speaker. 7, 1, 7, 1, 7, 1. Oke. Kita bisa dengar itu. Berapa? 5, 9, 5, 9. Oke. Langsung otomatis pengecekan selanjutnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa mewakili guys ya. Yang umum-umum saja. Kayak gitu. Ya. Coba ini sim cut test. Dan disini untuk sim 2 nya terdeteksi. Kemudian sim 1 nya tidak ada guys. Oke. Nah. Kayak gitu. Nah itu saja guys ya. Mungkin bisa mewakili. Saya tidak mengecek semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Coba ini SD card. Nah ini SD card nya tidak ada atau tidak dimasukkan. Tuh. Nul. Oke. Kalau ada pertanyaan komen-komen aja guys ya. Saya akhiri video ini sampai disini. Kita kembali aja. See you the next video my brother ku.